Pemerintah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk memperbesar peluang ekonomi. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur di jumlah wilayah. Nah apa saja keuntungan yang bisa dikeruk dari pembangunan tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah menjadi program andalan Presiden Joko Widodo. Salah satunya pembangunan jalan tol yang mengkoneksikan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Progresnya pun mulai membuahkan hasil. Presiden Jokowi bahkan telah meresmikan sejumlah ruas tol seperti tol Ciawi Sukabumi Seksi 1 dan jalan tol Seragen Kengawi. Tak hanya fokus pada pembangunan di Pulau Jawa saja, pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang terhubung dari Bakahuni hingga Banda Aceh tengah digarap dan siap digunakan pada tahun 2024 mendatang. Pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir ini. Kita melihat kita telah banyak membangun baik airport, baik pelabuhan, baik jalan tol, pembangkit listrik, airport, mungkin pembangunan airport baru, ada 15 yang berpanjangan randu, pembangunan terminal, saya tidak bisa menghitung karena banyak sekali. Petua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, meyakini pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar daerah tersebut, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Infrastruktur itu mempercepat efisiensi dan produktivitas daripada aktivitas usaha. Jadi tentunya akan lebih efisien dan dunia usaha pasti akan lebih produktif dengan ada infrastruktur ya, baik itu jalan tol jadi lebih cepat, kemudian juga airport ya, bandara, kemudian pelabuhan laut, kemudian power plant, itu juga penting sekali. Dan tentunya yang saya kasih bahwa juga akan membangun ekonomi di sekitarnya. Jadi masyarakat di daerah-daerah itu akan terbantu juga tentunya. Akan membantu masyarakat di sekitar ya, bisa pelaku usaha, masyarakat kecil, kuliner, UMKM, tapi bisa juga yang lain. Jadi bukan itu saja industri kecil, home industry juga pasti akan terbantu. Sementara itu, sektor pariwisata juga akan terkena imbas positif karena wisatawan akan mudah menjangkau lokasi wisata dengan cepat. Tim Liputan, INews melaporkan.